Dulu yang penting makan asal nasi sama tempe goreng aja udah oke. Ya kan bubur, tempe goreng udah oke. Yang penting kami nabung. Kami nabung, setelah duit kami banyak, baru kami makannya mewah. Kalau sekarang kan dibalik. Kelihatan dapet gaji UMR, kalau bisa, gesek tunai. Makan itu, tinggal bayarnya belakangan. Bayar bisa kebayar syukur, bisa kebayar masuk penjara, ya juga syukur mereka mautnya gitu. Tapi kan bukan begini caranya. Lu harus kerja keras dulu. Lifestyle lu gengsi, lu stop dulu. Lu hemat-hemat dulu, lu makan yang seadanya, lifestyle seadanya. Begitu uang lu udah banyak, uangnya udah di bank bisa menghasilkan, nah baru kita boleh, itu pun gak boleh dihabisin jor-joran. Kalau kita punya penghasilan bunga, misalnya dari uang yang kita tabung, misalnya ada 1 juta, dia cuma boleh 10-25 ribu yang dia jajani. Yang lain dia tabungin lagi, simpen supaya beranak terus. Saya mulanya juga dari begitu.